Hai sahabat Mardhani jumpa lagi di my channel sahabat Mardhani aku terinspirasi bikin video ini karena ada satu permintaan ya dari satu pengguna kita buka nesmi ya catnya ya Nah disini permintaan dari Rini Dewi Setia Ningsi Nah disini intinya dari percakapan aku nih ya ya terakhir kemarin sekitar pukul tujuh ya setengah lapan kurang dia menanyakan nih Hai oh iya kalau mau isi saldo dana gimana caranya ya Kak aku udah lihat video kakak nih seharusnya kalau dia udah lihat video aku dia udah paham ya jadi kali ini aku mau kasih lihat cara ngisi saldo ke dana atau dana ke nesmi gitu aja ya tektok biar gampang nah yang pertama itu kita lihat nih Rini Dewi Setia Ningsi nih akunnya sudah verifikasi ya sudah akun terpercaya Hai nah sekarang kita kalau mau ngisi saldo nesmi ke dana atau dana ke nesmi ikutin ya video ini sampai tuntas biar kamu paham Nah yang paling pertama ini kamu harus bukan nih Nesmi kamu lihat tuh yang di pojok paling bawah ya gambar dompet nih seperti yang ada foto aku nih ini mah tanda air aja tanda airnya aku tuh aku geser-geser ya tanda air kalau bikin video biar kelihatan ini video aku asli karena aku nampilin suara ya kamu tinggal klik menu dompet yang dibawa oke nah disini kamu akan terlihat tuh saldo kamu ada 352 ya jadi kalau kamu ingin mengisi nesmi ke dana atau dana ke nesmi dua-duanya kita lihat ya yang pertama ini ke kita ngisi dari dana ke nesmi oke sekarang kamu tinggal klik tuh isi saldo yang warna kuning ya sebelah kanan di tengah kalau udah ketemu tinggal klik aja nah disini ada beberapa pilihan ya beberapa pilihan banknya BCA BNI Mandiri BRI dan permata nah aku saranin nih kamu pilih banknya permata kenapa dia pilih bank permata karena kamu bisa baca ya bank permata dapat menerima transfer dari bank lain nah kalau BRI kamu baca tuh hanya menerima transfer dari BRI berarti kan kalau dana kan bukan BRI begitu juga Mandiri begitu juga BNI dan begitu juga BCA karena dana itu kita nggak paham ya nah kita pilih aja bank permata jadi paham nggak jadi pengertiannya permata ini bisa menerima dari bank lain jadi bank permatanya nesmi bisa ya menerima dana jadi kamu tinggal klik nih klik bank permata ya Hai tunggu disini ini sinyal kita ulangin oke nah disini kamu sudah bisa isi saldo rekening nesmi dari bank yang virtual ya milik kamu sendiri kita klik aja paham oke nah disini ada nominal ya terserah kamu mau ngisinya berapa 50 atau berapa kalau lebih dari 50 tinggal kamu ubah aja ubah nominal atau ke kalau kamu cukup 50 ya itu aja nah disini kamu klik yang kebawah ya tanda kebawah itu disini ada nama pemilik rekeningnya nah ini nomor virtual akunnya ada disini kamu tinggal copy paste aja nih copy paste ya yang nomor virtual akun nih di nama oke tinggal kopas tinggal kamu tempel ya salin nah sekarang kita ke ke dana ya ke dana ya tapi kita lihat dulu pastikan saldonya ada 300 berapa tadi 352 ya sekarang kita masuk ke dana Hai dana kita buka dana Hai nah disini dananya Hai oke dana nah disini dana aku saldonya ada 145 ya kita pencet aja aktif pasti nah oke balik lagi disini kamu pilih kirim dia yang tuh RV yang ada di atas tinggal kamu klik aja kirim Hai nah disini Hai nah disini kamu bisa pilih kirim ke akun bank oke dari dana gratis ya masing Hai 10 kali gratis di atas 10.000 nah disini kamu bisa pilih kirim ke rekening bank oke kamu tinggal klik aja hai 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 nah ini bang permata oke udah ketemu klik oke sip jadi yang tadi nomor virtual akun kamu kamu tinggal kopas aja disini ya tempel Hai tempel nah disini kalau sudah Hai berikutnya Hai namanya terserah nama kamu atau nama siapa nah ini aja Hai Dhani aja Hai kalau sudah kamu tinggal tambahkan ya bank yang baru nih ada di bawah yang warna biru tinggal klik Hai nah disini masukkan nominal kita pakai nominal kecil aja ya 50.000 gitu karena Nesmi Pak menerimanya minimal 50.000 ya kalau dana sih ngirim ke bank bisa 10.000 ya tapi kalau Nesmi bisanya nerimanya 50.000 jadi kamu masukin minimalnya 50.000 Hai oke kalau sudah oke tinggal kamu klik ya atur yang jumlahnya itu tinggal kamu klik hai 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 nah disini saldo aku dari 145 ya 145 ribu Hai kita bisa dapet jatah 10 kali transfer gratis kalau sudah oke tinggal kompirmasi Hai nah disini akan terlihat kamu akan mengirim ke Nesmi ya dengan nomor rekeningnya nah seperti itu jumlahnya 50.000 biayanya nol jumlah akan yang akan dibayar 50.000 artinya gratis ya jadi dana saldo danya ada 145 jadi kalau udah oke Hai tinggal kamu klik Hai nah disini masukin pin ya Hai nanti pindah aku tutup ya hai 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 oke statusnya berhasil ya berhasil kita lihat rinciannya berhasil nah sekarang kita masuk ke Nesmi ya kita kembali lagi ke Nesmi Hai nah sekarang untuk mengetahui saldonya masuk atau tidak kamu bisa lihat rinciannya ya Hai kamu klik tuh menu dompet yang paling bawah tuh yang gambar dompetnya pojok kanan paling bawah kita tinggal klik aja nah disini kamu bisa melihat ya isi saldo berhasil nah untuk melakukan pengisian dana kamu bisa klik tuh yang menu tulisannya bayar dan beli oke yang di atas ya warna merah kalau kamu udah ketemu tinggal klik aja oke nah disini di dalam menunya ada menu pulsa dan paket data ya Token PLN e-money dan infos ya tagihan kamu jadi kamu langsung aja pilihnya e-money nah di dalam menu e-money ini kamu klik gulir kebawah dia ada link aja oppo gopay untuk driver ya ada juga gopay untuk customer dan dana nah sekarang kan karena yang nanyanya cara isi dana kita kliknya dana padahal semuanya sama ya prosesnya ya kamu mau isi link aja oppo gopay driver gopay customer atau dana sama aja prosesnya jadi kamu tinggal klik dana nah disini kamu tentukan nominalnya nih berapa yang kamu mau isi disini ada nominal untuk dana ya 20.000 50.000 25 75 100 150 200 300 atau 500 aku coba yang 300 ya sekalian buat isi yang lain nah terus kamu tinggal masukin deh disini klik nomor handphone kamu kalau dirasa sudah oke kamu tinggal klik tuh berikutnya yang paling pojok kanan paling atas nah disini nanti akan keluar ya pastikan nomornya betul karena kalau salah dia nyasar dan ini gak keluar nama biasanya sih keluar nama ya untuk yang terbaru ini gak keluar nama jadi pastikan dulu nomornya kamu perhatiin betul atau tidak kalau dirasa sudah betul dan kamu yakin kamu tinggal kliknya beli lalu masukkan pin nanti pinnya aku tutup ya dan dia disini berhasil tuh pembelian 300.000 berhasil kita langsung aja ya ini saldo aku tinggal 100 2.000 kita langsung klik kita ke dananya aplikasi dana nah ini tadi dana aku berapa ya 100 dikurangin 50 tadi sisa 95 100 berapa lupa tadi ya nah sekarang disini kita lihat sudah masuk ya jadi ada 395 nah disini kamu bisa lihat rinciannya nih riwayat kamu klik riwayat nah disini kan isi saldo nih tanggal 20 Agustus jam 3.41 ya tadi aku yang bikin video pertama itu jam 11 11 11 setengah 12 nah karena berbagai hal tadi juga eh mati lampu terus WP nya mati jadi aku sambung saat WP nya hidup nah ini jam 3 jadi kalau prosesnya sangat cepat ya cuman karena tadi saat bikin videonya sinyalnya gak ada karena kan aku rekam pake perekam video nih ya oke gitu aja semoga video ini bermanfaat ya buat kamu semua para pengguna nesmi aku kasih info juga kalau dari dana ke nesmi itu gratis tapi kamu jatahnya 10 kali kalau dari nesmi ke dana juga gratis itu jatahnya 15 kali kalau gak salah kalau imani ya kalau kamu sudah terverifikasi sampai jumpa lagi di lain kesempatan semoga video ini bermanfaat salam tajir rame rame amin amin so today